Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kalau kita sudah bisa melakukan tindakan Om Pimpah ini, orang Cimahi pilah-pilah sampah Maka nanti anak kita, cucu kita, semua akan melakukan hal tersebut Sosialisasikan gerakan Om Pimpah Kalau kita bisa mensuksesikan gerakan Om Pimpah, saya yakin Cimahi akan besar namanya Tanggal 21 Februari kita mengenal sebagai Hari Peduli Sampah Nasional Yang mana tanggal itu didasarkan atas tragedi sampah beberapa waktu yang lalu Kalau kita salah tahun 2005 Kita mencanangkan program yang namanya Gerak Om Pimpah Gerakan orang Cimahi pilah sampah Jadi ini adalah sebuah upaya bagaimana pengelolaan sampah di Cimahi ini Harus betul-betul dapat dilakukan dengan baik Bahwa dibalik setumpukan sampah ada sesuatu yang sebetulnya masih bisa kita manfaatkan Nah melalui Gerak Om Pimpah ini Bagaimana pelibatan masyarakat Pertama, untuk memahami yang barusan saya sebutkan Bahwa dibalik sampah itu ada sesuatu yang masih bisa kita manfaatkan Nah kita coba mengubah paradigma seperti itu Bagaimana tanggal 21 Februari tahun 23 Yang mungkin itu bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional Di Cimahi telah dideklarasikan gerakan yang namanya Gerak Om Pimpah Gerakan orang Cimahi pilah sampah Langkah selanjutnya, Rektor Universitas Jurnal Ahmad Yani Ini juga memberikan arahan untuk implementasi pilah sampah di Universitas Jurnal Ahmad Yani Dengan akan menerapkan tabungan sampah yang merupakan produk CSR dari PT Wika Untuk diterapkan dan disebar di seluruh lingkungan Unjani Sebagai langkah nyata Unjani dalam menerapkan wawasan lingkungannya Selamat menikmati Terima kasih.